Keren-eren ga sih? Gue set up langsung di atas Redmi Book dengan Redmi Monitor Selamat datang di hitir di channel Pein Canggih di 2021 Oke Seperti judul dan titlenya kalian udah harus tau ya Ini barangnya apa Cuma gue kan ga tau barangnya apa Dan ini barangnya baru dateng ke main-main Kenapa gue bisa ga tau? Karena gue pesen sama subscriber itu beberapa kali Jadi gue ga tau yang nyampe duluan yang mana Jadi kita bongkar hari ini Oke Oh ya gue taruh, tadi gue udah ngomong Gue taruh di dalam karena gue udah dateng ke main-main Wuhh, capek banget Ini lagi shoot ya Ternyata di dalamnya ada 2 Xiaomi yang waktu itu gue udah perapos di community 27 inch IPS panel Gue ga tau kualitasnya gimana Laptop Oh iya, waktu itu gue pesen Karena tim GTID laptopnya agak error Rusak untuk kerja Nanti kita unboxing sekalian Dapet tas laptop juga ternyata Nice banget Oke guys, ini dari beratnya aja ya Gue udah bilang kualitasnya udah ga nyantai Udah feeling-feeling gue udah ga nyantai kalo Xiaomi seberat ini Dan ini gue yakin lebih bagus daripada body ya Dari kualitas body nih Dia harusnya lebih bagus daripada AOC27B2H Dan warnanya AOC27B2H kan bagus ya Dan spoiler buat kalian sedikit Kemarin malem Gue abis bongkar bongkar, kan kita baru kedatangan odyssey Samsung ini ya Samsung 34 inch Jangan dibeli Nani Suram Oke kita unboxing aja langsung Monitor Xiaomi 27 inch Kita lihat kualitas Xiaomi sekarang Kalo ga salah ini bukan merek Xiaomi lagi Tapi dia masukin line up baru Namanya Redmi Redmi monitor Sebenernya dari respect Gue baca-baca sih Gak ada yang terlalu special monitor ini Cuma gue pengen Melihat aja Apakah Xiaomi memberikan kita standar baru gitu Untuk harga segini Karena kita udah tau AOC27B2H itu laku banget Di pasaran China itu laku banget Jadi.com kalo gue cek tuh laku banget Karena memang pas kita tes itu warnanya bagus banget Dan dia datang udah telap Cukup telap kalo gue bisa bilang Karena AOC27B2H itu dari tahun 2019 Dan apakah Xiaomi akan memberikan Quality lagi Dengan harganya yang amazing Kita lihat sama-sama The best Gak ada info sama sekali dari Xiaomi Ini apakah di kalibrasi atau kagak Jadi Semoga aja warnanya bagus Supaya lebih seru peperangannya Karena gue yakin di luar sana Banyak yang butuh 27 inch Seperti yang gue bilang-bilang Pas review itu 27 inch IPS 75 Karena itu buat kerja lebih enak Apalagi terutama sih buat orang-orang Yang udah lanjut usia ya Kan biasa orang yang udah lanjut usia tuh Lebih banyak duit Dibanding kita yang muda-muda Karena dia udah kerja lama banget Dan pasti mereka lebih enak Ngeliat 27 inch full HD Dibandingin mereka ngeliat 24 inch full HD Jadi monitor ini segmennya sama Kayak AOC27B2H 27 inch IPS 75 inch Masalahnya gue gak tau kualitas dari warnanya Dari bodinya Iya Gue bisa bilang ini cukup tebel Tapi gak setebel-sebel yang 27 inch Atau 34 inch Atau yang bahkan 24 inch yang bodi kakinya tuh Kayak yang 24,5 inch Itu yang tebel gitu Gak kayak gitu Ini sih biasa aja Dan kalo kalian liat di belakang Dia juga cukup Cutting habis nih Di bagian sini Jadi gak tebel-tebel banget Pas lu pegang Tapi ya namanya besi ya cukup oke lah Dan biasanya kalo cat-cat hitam kayak gini Langsung besi gitu ya Pada satu pasang Kalo sering kegores-gores ya Dia bisa ilang catnya Oke Habis itu dia kasih kita HDMI keliatannya Iya HDMI HDMI-nya kinclong banget dibikinnya Caket juga Dia kayak Bening-bening gitu Terus yang gue demen ya Dari monitor-monitor Xiaomi Adalah dia gak kasih kayak ZipTize yang biasa di lu puter-puter Tau gak sih Brand monitor suka puter-puter Dia kasih kayak karet Handphone gini Dia pikirin sampe situ sih Gue suka Adapter Handphone Adapter handphone Adapter monitor yang kayak handphone Karena lu langsung colok tuh Jadi adaptornya udah disini Kabel powernya kecil kayak gini Emang dia masalah desain Udah lah Lu gak usah ngomong lah Dia smart banget Beda ya Sama AUC twist on like itu desain WOOOOO Oke Ini besi semuanya Pas lu pegang Berat banget Udah kayak kasih Beban kayak lu pegang Itu kali ya Apa Batangan emas gitu Kedengeran gak sih Kedengeran harusnya Dan dari sini kita langsung tau ya Dia gak bisa Head adjustment Atau Swivel atau apapun Ya gak ada report Apapun dari Xiaomi Kalau ini udah di kalibrasi Jadi ya Bukunya Bukunya aja mewah boy Tetep di bawah Red me Tulisannya gitu dong Iya Bagian depannya harusnya lu udah tau lah ya 27 ini gimana sih Iya tapi tipis banget sih Iya Iya tipis banget ini Ukurannya meteran gak sih Gak ada ya Meter 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 Udah lama gue gak ngukur Nyamil meteran gue Oke Hah Nah penting Mungkin sekitar 0,8 gitu ya Dan kalo disini mungkin 1-2 cm lah Karena disini Kalian bisa liat dia menebal lagi tuh Kalian bisa liat tuh dia kayak menebal lagi Iya dia udah pake joystick disini Ini ada plastik ya sih Ada Ada plastik ya Ada Uuuu Idi Clean banget Langsung kayak kaca Udah lu bisa cermin Sebelum dikenain sirik jari Jangan Ada DMP Eh ada DMP Ada DC in Abis itu HDMI Abis itu Cord VGA Audio out Emang masalah desain ini Brand Agak kurang ngajar ya Ngebantai Ini sih jauh banget ya Dibandingin AOC27B2H Ini sangat-sangat Mewah Dibandingin AOC Terus Nah kalo lu pegang ini Padet ya Dari suaranya lu bisa denger nih Bukan kayak ada sesuatu Yang bergemar di dalam Itu kopong Nah disini ada nih Ini ada suara bergemar Ini kan gak ada nih Logonya Red Mi Bukan Xiaomi kali ini Bukan Mi Ya lebih cleanan Mi sebenernya Yang ada 27 inch 34 inch Sekarang udah sering liat lah Oh dia pake clap Oke Jadi disini dia ada kayak clap gitu Gak tau lah Boleh apa Kita pasang Cek clap Clean Satu kata yang mencerminkan monitor ini Clean Kakinya kalo kayak gini Harusnya gampang jatuh Lebih gampang jatuh dibandingin kaki yang Biasa Kita udah pasang Dan ini cakep banget memang Ah gua bedirin dulu Eh belakang dong Belakangnya lebih cakep Kalo belum nyala Eh gua bedirin dulu disini Dan karena gua udah unboxing Sekalian kita unboxing Datang ini Dan Tas Kita cek tool tasnya Bobo tas baru emang the best Tas bikinan Xiaomi Ini paket Ini paket Bukan Udah dapet MOSFET Wuh Dapet M9 juga Merknya ya boleh Zuntuo Udah lalu gak usah bahas Eh Bodinya semua kayak Logitech Kayak logitech gitu ya Udah Gw usah dibahas ya kualitasnya ya Kualitas mosmos aja ya Gak terlalu penting itu tas Yang paling penting boss ini Jadi gua belinya bukan yang Spek paling tinggi Ini kalo gak salah gua belinya yang 3500U 16GB 512 SSD Jadi ini tuh bodi kecilnya Yang pernah gua review Eh yang pernah gua unboxing juga dulu Gua punya bug juga Redmi book Tapi yang 16 inch Ini 14 inch Dan yang gua kesel Adalah kebatuan Xiaomi Indonesia Batu Masih gak mau masukin Masukinnya handphone lah TV lah Udah bosen Tidak apa-apa Dia gak melihat ya Pasar monitor Udah segede gitu Lu liat Yang beli Xiaomi 34 itu banyak banget Pasar laptop juga Emang kiranya sedikit Xiaomi Indonesia Power break Biasa Coloknya Dia colokan biasa ya Hah Kalau gak salah Redmi book 16GB itu pake USB shield Sama sih Tapi disini dia pake Pake Dia pake Ini Port colokan Laptop biasa Dibandingin gua punya Redmi book 16 udah USB Lebih enak USB C lah ya Lebih clean Terus lu juga bisa jadiin USB hub Sekaligus kalo lu punya adapternya Dan bisa ke HDMI juga Tapi bagusnya dikasih kita HDMI Habis itu disini Kayaknya USB 2.0 ya 2.0 lagi Gua gak tau sih Bisa juga 3.0 Dia gak kasih warna lain Dan audio jack sederhana Yang gue suka adalah bodinya Bodinya Kalian bisa lihat ya Refleksi gue refleksikan Uh Kurang naik Gue refleksikan Dapet gak sih Konsep-konsep Apple gitu Jadi dia kayak pake finishing Apa ya Semacam Aluminium Gitu-gitu lah ya Tapi pas waktu itu gue bandingin sama Apple gitu ya Macbook buat itu Temen gue punya Nah Memang beda sih kualitasnya Besinya Atau mungkin ini Cuma finishing doang Atau gimana Jadi beda Hmm 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 Ini Laptop Ultrabook Dari Xiaomi Sebenarnya konsepnya sama aja Sama 16 inch gue Cuma Disininya Ilang nih Biasanya ada tombol-tombol yang 16 inch Ya dia power buttonnya dari Jadi tombol disini Nah gue sebel sih Agak sebel Tombol disini Karena biasanya gue delete gitu ya Kalau gue mau delete sesuatu file Kepencet ini kan jadi Shutdown atau Atau apa Kalau fungsi ini langsung lo pencet Jadi shut down Atau sleep Tergantung Lo setting di Windows nya Biasanya yang ujung sini kan gue delete Cuma ya Begitu lah Lihat ketipisan Masih gak mau dimasukin juga Xiaomi Indonesia Masih mau handphone doang Gue set up langsung di atas Redmi Book Dengan Redmi Monitor The best Bahasa Mandarin Oh ini gue juga baru sadar ya Ini kan disini dia keluar panasnya disini nih Kalian tadi gak ngeliat ada lubang-lubang kan Nah dia ngeluar dari sini Jadi semua di sisi lainnya clean Kalau di kanan kan sebel kan lo Kalau lo pake mouse Kenapa panas ini sampai kita nunggu Windows nya jalan yang gue pengen cuma nyalain doang sama Redmi The best Oh ya di bawah juga ada ya Jadi gue juga ada Saatnya Redmi Book Monitornya Redmi Udah the best buat kerja memang Terus begini Sayang ada yang gak peka Tau siapa yang gak peka Xiaomi Indonesia gak peka Bareng bagus gak mau untung Serah Urusan Xiaomi Indonesia Redmi Udah best Udah best Udah best kalau udah gini Ini unboxing kali ini Kalau udah lihat kecakapan Redmi Dua-duanya ini Bisa buat kerja Eh pastinya buat kerja sih Buat gaming Kelihatan juga monitornya Bukan 1-4 atas Dua monitor ini Eh gue monitor Satu laptop Satu monitor Nanti gue akan review Satu-satu Redmi Book 16 gue udah gak ada Redmi Book 16 gue udah terjual Jadi gue mesti review yang ini Gue review sendiri Pertama kali jadi Jadi review laptop Abis itu monitor Seperti biasa Kita review Nanti ini videonya Jangan kemana-mana Subscribe terus Sampai jumpa di video berikutnya Ciao